Intro Untuk menjangkau dua desa, desa Kaserman dan Kersian di kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi ini harus menggunakan perahu karet. Ketinggian air yang masih mencapai dada orang dewasa itu mengepung kedua desa tersebut. Kini mereka banyak membutuhkan makanan. Minimnya perahu karet yang ada membuat ratusan warga di kedua desa itu jarang tersentuh oleh bantuan. Dibantu relawan, sejumlah petugas dari kepolisian resort Polres Ngawi yang melakukan patroli menggunakan perahu karet membawa bahan makanan berupa mie instan. Bantuan itu pun ludis di jalan karena banyaknya warga yang membutuhkan. Tak sedikit warga yang tidak kebagian bantuan. Mereka yang tidak kebagian harus rela menunggu kembali perahu yang membawa bantuan melintas baik itu dari relawan maupun kepolisian setempat. Berapa hari bonggung sih bu? Dua hari. Bu, ini dapat bantuan kali ini? Ya, tadi pagi nasi bungkus. Terus? Dan ini sari mini, dua kali ini. Buat beberapa orang itu nanti? Di rumah lima orang. Lima orang ya bu? Cukup bu itu? Cukup nggak cukup ya dicukupkan. Kalau nunggu besok kalau ada lagi. Ini airnya surut apa naik bu ini? Surut. Surut ya? Tapi sedikit. Sedikit. Ya, memang hampir sebagian besar warga itu memilih bertahan atau mungkin sebagian mengungsi yang laki-lakinya bertahan di rumahnya dengan tujuan untuk menjaga rumah dan aset serta mungkin ternak-ternaknya yang ada. Sehingga mereka tetap bertahan dan kita melaksanakan patroli mengecek mereka mana tahu ada yang sakit atau perlu butuh bantuan dan sekaligus kita drop bahan makanan kepada mereka yang tetap bertahan di rumah-rumah. Semenjak banjir yang menggenangi sejumlah desa di Kecamatan Kewadungan dan Pangkur Ngawi berangsur-surut, sebanyak enam desa di Kecamatan Geneng Ngawi terendam banjir. Ke enam desa itu yakni desa Kersikan, Kasreman, Kerso, Kelampisan, dan Dempel. Kondisi itu memaksa ratusan warga di enam desa tersebut harus mengungsi. Selain di pinggir jalan desa, mereka mengungsi di posko pengungsian tepatnya di kantor Kecamatan Geneng Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.